Intro Pagi-pagi hampir JG Pagi-pagi hampir JG Jangan kemana-mana Happy weekend Selamat setengah 9 sampe jam 10 Hanya di Drums Dan membuka Perjumpaan kita pagi hari ini Ini dia Ambiar Fashion Festival Ada 2 orang model Yang pertama adalah Cape Merah Yang kedua adalah Terong Belanda Ini dia duo Let's go Aaaaaah Eka ke Puginda Eka ke Puginda Eka terlihat Tak 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 Ito Eka nav Eka 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 Tak Eka Perkenalkan, anda siapa namanya? Saya adalah Victoria Beckham. Saya Victoria Sikrat. Jadi kami disebut duo Victor. Victoria sama Victoria. Kami adalah duo getar, gemas dan jetar. Good morning ladies and gentlemen. Kalau anda melihat kami menggunakan busana ini kenapa? Karena... Excuse me, anybody want anything? Saya suka sekali sayap saya hari ini. Saya pun begitu nih. Karena kami ingin memanjakan mata pemirsa dengan kostum-kostum manja seperti ini. Betul sekali. Ada berita apa saya pagi ini? Seperti biasa tugas kita adalah mengadu-adu. Mengadu siapa? Bukan mengadu tapi membuat orang menjadi panas. Panas, panas. Tugas kami adalah menyinyir. Membicarakan orang tanpa memandang kita juga suka dibicarakan oleh orang. Berita yang pertama perseteruan antara... Oh... 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 Kalau gua udah begitu... Lu tepak... Jadi gua langsung banat. Kurang peka, kurang peka. Eh kenapa sih? Gua lagi bagus banget nih penampilan gua... Sayap gua bagus sekali. Terong, terong dengerin cabai merah dulu terong Terong kadang-kadang suka ngeselin deh Iya kenapa sih gak suka pake baju gini Kenapa lu sepatu bisa seberang-seberang begitu Enggak, gue emang begini kayak gue Ih gak bisa, ini gue begini Ih gue begini Berita pertama antara Olah Ramlan dan Nindi Persahabatan antara Olah Ramlan dan Nindi Sudah lama terdengar tidak lagi harmonis Keduanya sempat tidak ingin buka suara Namun baru kemarin Olah Ramlan membuat pernyataan Bahwa dirinya dibicarakan tidak baik oleh Nindi Dari belakang Sahabat macam apa itu? Ada, ada tayangannya gak? Apa-apa, ngomongin di belakang sahabat macam apa? Ya macam kita lah Ini dia agak pitingan nih Kenapa ngomongin siapa sih? Ini sih terakhir Whatsapp mau-mau-mau-mau apa, klarifikasi Aku belum, aku bilang nanti aja kalo ketemu Nanti aja kalo ketemu Tapi kamu pengen ada waktu ketemu? Oh ya boleh aja Boleh aja ya Karena kan aku mendengar semua yang dia katakan Sebenarnya emosional Tapi aku lihat disini kan sebenarnya Nindi teman baik Ya pastinya ngecewa dong Tapi ya aku pengen tau nanti mungkin pada saat waktu yang tepat dia akan menjelaskan Tapi kayaknya gak perlu ada yang dijelasin Karena itu nyata suara Nindi Tuh kan Kayak lo aja Kayak lo aku adalah orang yang paling susah banget diajak ngomong Ya kan? Lo juga sendiri gak mau terbuka Ya gue ngomongin dari belakang usaha gue Jangan ngerin ya Eh bapak paling suka ngomongin dari belakang Karena lo paling susah Karena lo gak suka sama gue Lo gak usah ngomong di belakang Lo ngomong depan muka gue Gue kan gak ngomongin sama orang-orang Gue cuma ngomongin sama ibu gue Alah itu cuma guna-guna istri muda Hei hei kalian jangan Kalian itu jangan berantem yang salah Itu yang menyebarkan itu memang kurang ajar itu Yang menyebarkan gak salah Yang salah dia Dia Lo kalo mau ngomongin gue Jangan di belakang Lo ngomong di depan langsung Kalau memang berani Hei Lo mau ngacut Misalnya ngomong di belakang Gue jam Ini hidup-hidup gue dong Hidup gue Ini hidup gue Sesuka hati gue Hei 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 Enak aja lo Hei Ada polisi Hei sini sini Kantip, kantip, kantip Oh ya bener Ayo teruskan Teruskan Berita kedua Baiklah Udah ya Berita kedua datang dari Natalie Horser Stop Coba close up Coba close up Apa sih? Close up Kayak zaman dulu Elma Tiana main sinetron di awal-awal Cantik dong ya Gak dong kailma mah terlalu cantik Cantik? Kenapa Louis? Datang dari Natalie Horser Horser Dituduh ada main dengan manajernya sendiri Iya Wow berita geger ini dari media sosial karena netizen lagi ramai menyerang Instagram Natalie Karena Natalie kerap mengupload kebersamaan dengan manajernya namun tidak dengan Sule Ini dia ya Seperti apa ya Oh Tuh Gakjang suka bingung ya Padahal sama manajer sendiri Manajernya juga satu manajer sama suami sendiri Suami juga tiap hari ada di samping kok Memang harus diposting terus sama suami Makanya nonton tiktok yang lain sama vlog sunah official Wow Tuh Ya emang iya Apa? Gue gitu sama manajer gue Gue suka foto berdua Kalau gue gak suka Kenapa? Lo ribet Lo ribet lo Lo rapet Kalau gue gak suka foto sama manajer Kenapa? Ngapain gue foto sama manajer Manajer tuh tuh gue asal cari kerja Cari job Ya foto Ngapain foto-foto sama artis Lo ya suka-suka gue Manager-manajer gue gimana ya kan Manajer tuh gak ada foto sama artis Jadi? Ya udah kerja aja cari job Indah kalau di manajemen gue beda Shay Ya? Kalau di manajemen gue artis jadi artis Manager jadi artis juga Gak bisa gak ada manajer jadi artis Karena itu konten Gak bisa gak ada manajer jadi artis Konten He 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 Eh, uh, 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 uh. Ya ampun. Loh, 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 Loh. Sekarang kan lagi gila-gila konten. Gak ada, manajer gak usah ikutan begitu. Mau jadi artis, jangan jadi manajer lah. Berarti Bunda Natali itu baik tidak mengadah status apapun boleh foto bareng. Iya, nah kalau suaminya disembunyiin banyak pelakor hari gini, Shay. Iya juga sih. Iya, iya, iya. Gak apa-apa, eh gak ada salahnya kalau foto sama pasangan gak diposting gak ada salahnya. Iya. Masih lagi berita ketiga. Lihat coba Karen Delano. Ada tanggapan dulu. Ada tanggapan dari Sule dong. Oh ada tanggapan dari Sule. Nih. Tuh kan. Tuh. Emang tuh ya, netizen tuh maunya selalu harus ada pengakuan jelas. Betul. Jangan sukanya lain netizen. Lo juga tadi kayak netizen. Ya gue kan gitu kerjaan gue kadang-kadang netizen. Kadang-kadang. Ya jadi memang. Ya memang kami begini ya. Karena kan emang kalian. Ya jelas-jelas. Kami harus. Silahkan berita ketiga ne. Ah lucu ginasan. Oh. Video klip lagu baru Uya Kuya disebut ada penampakan. Netizen fix settingan. Uya Kuya kembali merilis lagu, lagu baru berjudul Don't Play Play. Lirik lagu tersebut diduga untuk menyindir Dennis Kalista. Jangan GR dong. Eh sabar dong. Eh iya dong. Belum selesai juga. Anda tuh kayaknya ada masalah apa sih. Emang Papi Uya emang gak ada kerjaan lain. Enggak ada Papi Uya banyak kerjaan. Dia menginspirasi semua orang. Tapi netizen. Tapi netizen malah. Malah salpok dengan seorang wanita berambut panjang di video klip Uya Kuya. Diduga wanita tersebut adalah Karen Belano. Ging. 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 Diduga wanita tua adalah hadisukur. Ging. Ging. Kalau baca jangan di muka boleh gak kartunya turun ini sedikit biar mukanya keliatan. Udah. Udah tua Shay. Udah tua. Diatanya aja kalau di rumah. Baca pilih. Ini dia ada bikinnya. Fix. Kalau menurut gue itu settingan. Udah jelas. Eh liat dong. Dengar ya. Itu editan. Semua orang yang buat begitu. Eh sekarang di dunia gila-gila konten. Dengar. Apalagi King Uya. Betul. King Uya kayak King Nasar. Betul. Konten. Semua lo bilang settingan. Apa aja orang apa lo bilang settingan. Settingan fix. Gak bisa dong. Gak bisa. Bahasa hantu begini. Eh Karen Delano. Tidak semua sosial media orang itu seperti Instagram lo yang diedit. Dengar ya. Marah. 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 Tuh mukanya marah. Marah. Eh lo denger ya. Gak semua orang suka main settingan. Emang hidup lo? Eh kalau gue suka hidup gue harus gue setting. Gak bisa. Gak bisa. Karena orang kalau hidup settingan dia tidak akan langgeng. Eh langgeng jualan bunga gue langgeng. Kata siapa? Kata gue. Bunga bangke ya. Apa? Bunga bangke lu jual. Lo mau ngomong apa? Hah? Emang hidup gue settingan. Gue suka konten. Gak ada. Gue setiap detik nih ya. Kalau gue kesan aja konten. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa gue gak terima. Lo jangan. Apa lo? Gak. 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 Ya. Maklum sobat ambiar. Harap maklum karena Karen dia juga king nesar butuh. Eh tau gak? Si Karen pasti serang dari belakang gini. Ya cuma apapun itu. Ya mau settingan, mau apa cuma konten. Ya kita gak pernah tau. Ya dan kami pun berdua hanya membacakan artikel dan berita, jangan salah paham. Semua masalah dalam hidup pasti adalah termasuk celebrity punya masalah. Baik, buruk, positif, negatif itu kan tergantung kita perspektif masing-masing aja. Pokoknya yang ada di TV jangan dipercayalah ya. Eh apa maksudnya apa? Enggak dong. Kadang ada yang benar, kadang ada yang enggak. Enggak dong kalau kita selalu benar dong. Eh lu lagi ngapain? So cantik kok ya kak. Emang bagus kostum gue hari ini gue suka. Iya bagus ya bagus, kostumnya kasih apresiasi luar biasa sekali tepuk tangan lo ya. Keren sekali. Kapan-kapan? Ini ada penyanyi legend nih. Kapan-kapan kita berempat pakai gini yuk. Hah? Ya sekali-kali dong. Ria nih ya, Ria itu baunya. Ria itu banyak aturan sekarang. Ini enggak mau itu enggak mau kayak banyak ngatur gitu. Itu H&E. H&E MC itu harusnya yang apa? Flexible dong. Flexible. Teman-teman boleh MC lanjutkan? Boleh. Boleh ya. Sekarang kita akan kedatangan sama bintang tamu kita. Dia adalah penyanyi yang sangat luar biasa sekali. Terkenal dari tahun 90-an. Aku tahu. Suaranya bisa membuat perempuannya juga laki-laki luluh dan juga runtuh. Betul. Terpesona. Ya. Kita akan langsung panggilkan ini ya. Andre Hehanusa. Selamat pagi Om Andre. Selamat pagi. Selamat pagi Om Andre. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya. Sehat ya. Sehat ya. Om Andre apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Terima kasih banyak. Sejak ada ribut-ribut antara Dewi Persik dan siapa namanya? Tau gak tau? Gak tau bang, gak tau bang. Jangan disebut. Om Andre ngikutin juga lah ternyata. Apa sih berita tentang Dewi Persik yang gak naik? Iya, luar biasa sekali. Betul, kadang ya beritanya naik, kadang naik ke BAP. Hidup itu jangan dibuat serius. Betul. Semua penuh drama berliku-liku. Gitu ya. Om Andre tapi kita senang sekali Om Andre bisa datang kesini. Aku yang thank you loh. Sobat Ambiar juga apalagi yang ibu-ibu. Semuanya yang ngefans dari zaman dulu pasti kangen sama Andre. Aku juga ngefans. Iya dong. Aku ngefans sama Karen, aku ngefans sama dia loh. Kenapa abang suka sama Kak Karen? Karena saya cantik. Buka, buka. Baksud. Laki-laki. 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 Masa dia ngomongin laki mana? Kenapa tuh Pak? Kenapa? Aku pernah, aku suka lari di GBK. Iya. Suka lari di GBK. Dia suka, dia punya cafe di GBK. Oh yang udah bangkrut itu ya? Enggak, terus kalau aku lari. Aku lihat dia apa? Dia lagi olahraga di depannya. Iya, iya, iya. Karen suka. Karen suka olahraga di depan cafe-nya. Keren. Terima kasih. Om Andre, mohon maaf. Mohon maaf, mau nanya nih. Karen olahraganya sama siapa ya? Sendirian. Sendirian. Kenapa lu? Mungkin om Andre gak nge. Coba tanya ke gue deh. King, King. Biasanya sama siapa Karen King? Nanti aku kasih tau di akhir segmen ya. Kita mau kasih lihat dulu sama sobat Ambiar di rumah ini. Lagu-lagu yang hit sekali dari seorang Andre Anisha ya. Kita mau kasih lihat lagi ya om Andre. Ini dia tayangannya. Eh, tau gak dulu ya waktu gue masih ABG. Iya. Nge-fansi luar biasa sama om Andre ini. Sampai ada satu kayak, apa sih? Performance di sebuah cafe ngantrinya gitu. Wuh, dan. Ampur. Lagu di Kuta Bali itu ada salah satu lagu wajib untuk pop singer. Pelombaan pop singer. Nah gue suka kasar karena dia. Pop singer lu menang terus. Alhamdulillah. Iya loh bener. Dan om Andre, om Andre. Kita tuh selama bertahun-tahun TransTV mencoba untuk mengundang Andre Anusa. Sekarang akhirnya bisa hadir juga nih. Keren. Bidadari, bidadari. Ya, om Andre Anusa silahkan boleh duduk om. Ya, fashionnya boleh dipakai lagi. Teman-teman jangan lupa untuk duduk silahkan. Gak usah. Kami bidadari harus selalu berdiri. Oh ya, ya, ya. Bidadara dong. Bidadara. Bidadara. Bidadara, ya. Oke. Kalau ngeliat Andre Anusa ini kan dari zaman dulu. Waduh siapa yang gak kenal ya. Betul betul. 90an, 2000an. Ya selalu menemani kita semua. Tapi siapa sangka ternyata Sobat Ambiar Andre Anusa walaupun suaranya bagus banget. Ternyata katanya orang yang pemalu loh. Pemalu. Dewi. Kita kasih artikelnya dulu ya. Kita punya berita dari Andre Hehanusa. Andre Hehanusa si pemalu yang jadi penyanyi. Top. Luar biasa. Di foto itu pakai kemejanya kayak ini ya. Perwakilan dari partai ya. Iya, iya, iya. Abang ini kalau misalkan acara partai-partai. Oh. Iya. Iya. Suka ketemu Dewi di acara-acara seperti dia. Iya. Soal Andre jadi beneran pemalu ya orang? Bukan. Apa dulu kurang yakin. Kurang yakin. Begitu udah sering baru belajar. Mesti belajar dari Nasar. Oke. Berani. Enggak sih sebenernya kalau aku jatuhnya lebih ke gak tau malu sih. Tapi Om Andre ketika tau dirinya pemalu gitu ya. Terus ikutan kan dari festival-festival juga. Tapi yang meyakinkan diri sendiri untuk ikutan festival itu siapa? Teman-teman. Jadi aku awalnya dari pencipta lagu. Aku bikin lagu. Aku bikin lagu buat TT DJ dulu. Judul lagunya apa? Bintang-bintang berikan cahiyamu. Eh coba-coba nyanyi. Oke. Bintang-bintang ini ciptaannya Andre Hehanusa. Bintang. Bintang-bintang berikan cahiyamu. Bintang-bintang tak beri kami malam ini. Bintang-bintang liatkan sinarmu benar. Ragi indahnya cintamu. Oke. Lagunya semua ngelejak ya. Eh, 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 eh. Chris Dayanti, TT DJ. Bukan dong. Anang Raul Emos dong. Oh iya oke. Gimana gimana. Jadi awalnya ceritain lagunya TT DJ. Awalnya ceritain lagu. Terus lagunya TT DJ bintang-bintangnya bagus. Meledak ya. Aku diminta sama Tanto Uyah ya. Wow. Dre bikinin lagu album gitu. Jadi awalnya sama Tanto. Oke oke. Minta dibikinin lagu sama om Tanto Uyah ya minta bikinin lagu gitu. Enggak. Dia bilang kamu bikin lagu buat kamu. Akhirnya aku masuk di. Akhirnya abang bikin sendiri buat abang sendiri. Dari Kuta Bali Bidadari bikin sendiri. KK EB bikin sendiri. Dan ternyata semua meledak lagu itu. Ameh. Ameh. Wih keren banget ya. Tio. Wih keren banget ya. Tato.